Halo guys, welcome back to Bayi Besar Channel Di video kali ini, gue mau sedikit bahas tentang perkarbonan lagi ya guys Jadi ini ada barang masuk lagi, ini shaft carbon guys, shaft only Yang kali ini gak ada embel-embelnya ekonomis Karena memang harganya gak ekonomis ya guys Jadi sesekali gue pengen share ke kalian tentang shaft carbon premium guys Jadi seperti udah terlihat dari logonya Ini shaft carbon dari Predator, yaitu Revo ya guys Salah satu carbon fiber shaft yang laris dan juga banyak dimenati oleh kalangan pebiliat Baik dari kelas amatir maupun sampai kelas profesional Revo shaft ini gue ambil dari isat biliat guys Kira-kira shaft Revo ini tipe join yang apa dan ukurannya berapa Terus paket pembeliannya shaft Revo baru itu isinya apa aja Akan coba gue jabarin di video kali ini guys So buat kalian semua, tonton video ini sampai akhir ya guys Dan inilah dia paket pembelian dari Revo shaft guys Jadi kalian dapet soft case segini ya guys Ini bahannya rubber atau karet kalau gak salah Ada logo Predatornya Disini ada kantong kecilnya Buat nyimpen aksesoris tambahan atau include aksesoris dari pembelian Ini ada tag Revo-nya Dan ini ada logo timbul dari Predator dan juga Revo-nya Langsung aja kita cek dalamnya seperti apa guys Jadi ini dia penampakan dari soft Revo Predator Revo guys Salah satu raksasa di dunia perbiliatan ya guys Soft Revo ini harga barunya di angka 8.740.000an ya guys Ini gue beli dari soft biliat dan tiap tahun harganya itu naik ya guys Jadi memang mengikuti kursus dolar Karena gue inget banget dulu Revo ini di tahun berapa ya gue lupa Harganya itu sempet di 6 juta sekian kok guys Hampir 7 jutaan Cuman sekarang udah di angka 8.7 hampir 9 jutaan Jadi bener-bener gak ekonomi sih guys Lanjut ke paket pembeliannya Tentu saja soft Revo-nya include Dan include joint protector original dari Predatornya Ini yang 12.4 gue beli guys Dapet soft case-nya lalu di dalamnya kita cek dapet apa lagi Dapet manualnya kayak gini guys Dan tadi sempet gue baca-baca Dan pernah gue bahas di video sebelumnya ya guys Tentang cara membersihkan soft carbon Jadi Predator itu menyarankan Selain pakai wipes bawaan dia ya Ini Revo wipes Dan kalau memang dirasa Revo wipes ini terlalu mahal Kalian bisa pakai isoprofil alkohol 90% Jadi include manual atau penjelasan dari produk Revo-nya Lalu dikasih juga 5 pieces Revo wipes ya guys Ini kalian bisa beli terpisah sih Kalian bisa beli ngecer gitu Satu pieces-nya 10.000 deh kalau gak salah 7.000 atau 10.000 gue gak update lagi guys Cuman yang jelas kalian bisa beli bijian si Revo wipes ini Di pembelian barunya include 5 pieces Revo wipes Lalu dikasih 2 patch juga Ini patch dari Revo dan juga Predatornya Jadi patch-nya ini bisa kalian tempel di jersey Maupun di cue case atau tas bagiat kalian guys Lalu dikasih juga microfiber kecil gini guys Ini ada logo Predatornya Yang bisa kalian pakai buat ngebersihin si soft Revo-nya Lanjut kita bahas spesifikasi dari soft Revo itu sendiri ya guys Jadi ini kemarin gue beli yang joint radial Sudah include joint protector Original yang angka gini guys 12,4 mm diameternya Ini joint radial Di salah satu sisinya ada tulisan 12,4 sesuai diameternya Lalu di bagian depannya ini ada logo Revo dan juga nomor serinya guys Jadi soft Revo ini memang fingerprint ya guys Jadi bekas-bekas jari kalian akan menempel di soft Revo ini Cuman dilap pakai microfiber dia juga hilang kok guys Jadi aman Lalu ini soft Revo yang generasi ketiga ya Kalau nggak salah generasi terbaru Dia udah ada plate warna putihnya gini Jadi untuk generasi yang pertama dan kedua itu Entah pertama atau kedua juga ya Jadi dia nggak ada plate atau white fold plate mereka sebutnya ini Plate warna putihnya ini nggak ada Jadi dia cuma warna hitam gitu guys Kayak ferul warna hitam Cuman yang seri terbaru ini udah WVP atau white fold plate Lalu di atas plate-nya ini ada warna merah Mereka sebutnya itu tip silencer ya kalau nggak salah Nanti mohon dikoreksi ya guys kalau gue salah-salah nyebutin spesifikasinya Lalu untuk master tip bawaannya dia Predator Victory yang soft guys Jadi bawaannya ini yang soft Jadi buat kalian yang biasa pakai medium pakai ini Ini awalnya agak-agak kaget sih ya Cuman setelah beberapa hit dan main Victory yang soft ini ternyata enak juga guys dipakainya Cuman seperti yang sering gue sampein di beberapa video Jadi kalau master tip yang soft ini dia perawatannya akan lebih ekstra ya guys Dia akan lebih cepat mengembang gini Atau mushrooming atau ngejamur bentuknya kayak jamur Dan juga tip soft itu akan lebih boros daripada tip yang medium Lalu untuk panjang softnya ini standar 29 inch Karena Predator ngeluarin juga yang 30 inch ya guys Jadi dia lebih panjang sedikit Cuman jarang gue temuin sih di pasaran Jadi kebanyakan yang beredar ya tetap yang 29 inch Lalu untuk tapernya Predator mereka sebut untuk ukuran yang 12,4 ya Ini dia Revo Low Rise Taper Dan gue ngerasa memang enak banget sih guys Untuk main close bridge maupun open bridge Ya ada harga ada rupa lah ya Jadi teknologinya si Revo ini benar-benar enak Dan bedalah pokoknya rasanya Daripada carbon-carbon ekonomis yang pernah gue review guys So passwordnya tetap ada harga ada rupa guys Lalu seperti yang tadi gue bilang Ini gue ambil yang ukuran 12,4 mm Jadi Predator ini ngeluarin Revo shaft 3 macem ya guys Dilihat dari diameternya Jadi ada yang 11,8, 12,4 dan juga 12,9 Buat kalian yang mainnya biasa-biasa aja kayak gue gini Gue saranin sih buat ngambil yang ukuran 12,4 guys Karena kalau yang 11,8 itu menurut gue Stroke-nya memang harus udah benar-benar mapan ya guys Karena makin kecil tip diameternya ini Heat-nya memang benar-benar makin akurat guys Makin spesifik di titik cue ball yang pengen kalian hit atau pukul gitu Jadi buat yang stroke-nya memang udah mapan Surf kecil akan sangat-sangat enak dipakai gitu Cuman buat yang stroke-nya masih standar kayak gue 12,4 ini gue rasa yang paling aman Buat kalian yang lebih suka surf dengan diameter yang lebih besar Kalian bisa ambil yang 12,9 Gue pernah pakai juga yang ukuran 12,9 guys Dan memang powernya luar biasa sih itu Revo yang ukuran 12,9 Cuman untuk akurasi dan power yang aman 12,4 bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian Coba kita ukur berat dan juga tip size dari Predator Revo ini ya guys Jadi si Revo ini beratnya di 4 ohs kisaran guys 3,9-4 ohs berat yang cukup ideal menurut gue Lalu untuk tip size-nya dia 12,4 mm guys Jadi pas banget sama spesifikasinya Dan itu yang membedakan antara surf carbon ekonomis dan juga premium ya guys Jadi kalau surf premium itu tip size-nya, beratnya itu memang dibuat seakurat mungkin guys Lalu coba kita bahas kelebihan dan kekurangan dari surf carbon Predator Revo ini guys Untuk kelebihan yang pertama Memang surf carbon ini sudah benar-benar real low deflection ya guys Jadi low deflection-nya ini benar-benar ngebantu kalian yang pengen belajar Ataupun memang membutuhkan surf yang real atau benar-benar low deflection-nya guys Jadi kemarin sempat gue tes hit juga dan memang enak banget guys Buat kalian main efek-efek Surf ini memang benar-benar sangat membantu buat kita Entah teknologi seperti apa ya yang dipakai ini Maksud gue benar-benar berbeda sama surf carbon ekonomis yang pernah gue pakai Agak sulit dijelaskan, cuman memang low deflection-nya ini gue rasa real banget guys Dan sangat membantu buat kita yang pengen belajar efek lebih dalam lagi Lalu kelebihan yang kedua Finishing-nya ini tentu saja udah smooth banget ya guys Kalau feel-nya udah mulai agak-agak seret dikit Kalian bisa bersihkan pakai Revo White-nya ini Dia udah balik lagi smooth kayak kondisi baru guys Lalu kelebihan yang ketiga Ini mungkin spesifik yang gue rasain di tip size 12,4mm ini Jadi power dan akurasinya ini memang benar-benar mantul guys Agak susah sih ya ngomongin surf carbon premium Karena memang seenak itu sih guys Jujur Revo ini salah satu surf carbon favorit gue guys Lalu kelebihan selanjutnya White-fold plate-nya ini ya guys Jadi keluhan untuk seri-seri yang lama dari Revo itu Karena dia warnanya hitam juga Jadi bagi sebagian player dia agak susah ngepasin jarak antara tip ini sama cue ball-nya guys Karena terlihat samar gitu Karena hitam terus sampai ujung kan Nah dengan adanya white-fold plate ini Jadi batasnya itu menjadi semakin jelas gitu guys Lalu kelebihan selanjutnya Dia ini fit banget dengan bottom gue ya guys Fury CY5 12 tahun anniversary yang gue pakai Diamage secara sempurna Dan memang quality control yang bagus dari Predator ya Jadi sedikit tip juga buat kalian guys Jadi ukuran dari bagian bawah surf dari Revo ini Kurang lebih di 21,5mm Jadi buat kalian yang bertanya-tanya Aduh si Revo-nya bakalan pas ke bottom gue gak ya gitu Kalian bisa ukur bagian ujung dari bottom kalian Kalau ukurannya kurang lebih sedikit Mungkin di 21,5mm Gue pikir bakalan fit secara sempurna guys Lalu kelebihan selanjutnya Master tip bawaannya ini tentu saja udah premium ya guys Jadi Predator Victory ini kurang lebih harganya di 400 ribuan mungkin sekarang 350-400 ribuan Dan ini bawaannya yang soft Dan gue coba ternyata enak juga guys dipakainya Cuma balik lagi Master tip itu sangat-sangat subjektif ya guys Kalian harus coba sendiri dan rasakan sendiri Ini enak atau gak gitu Lalu kelebihan selanjutnya Tentu saja spin yang dihasilkan dari Predator Revo ini Sangat-sangat membantu ya guys Didukung dengan low deflection-nya Spin-nya ini keluar banget menurut gue Dan bukan rahasia lagi Memang ciri-ciri dari Carbon Premium ya guys Sebaik Q-Tech, Revo maupun Ignite Dan juga Carbon Premium lainnya Memang heat-nya, feel-nya, dan juga speed-nya itu sangat-sangat membantu dan enak banget guys Lalu lanjut kita beralih ke kekurangan dari soft Revo-nya guys Jadi menurut gue kekurangannya itu satu aja sih guys Dari segi harganya Karena di harga Rp 8.740.000 Meskipun mungkin gak bisa dibandingin Apple to Apple ya Antara Jeff Lover, Conline, dan juga Predator Cuman tetap mau gak mau Salah satu kekurangannya Menurut gue pribadi ya harganya yang Masih sangat tinggi gitu guys Yang dimana Yang tadi sempet gue sampein Tiap tahun itu bukannya turun Tapi malah naik-naik terus Karena memang mengikuti nilai atau kurs dari dollar gitu guys Lalu pertanyaannya apakah worth it untuk membeli soft Revo ini guys Buat kalian yang ada dananya Ya worth it guys menurut gue Sangat-sangat worth it Apakah soft ini hanya untuk pemain profesional Gak juga menurut gue guys Buat kalian yang udah mulai menekuni Atau udah mulai senang main bilirat dengan serius Pengen nyoba soft carbon Dan ada dananya Ya kalian bisa ambil Revo soft ini guys Karena memang sekali lagi ada harga, ada rupa Ada banyak fitur dan juga feel yang mungkin susah Dijabarkan atau dijelaskan ya guys Feel di soft premium carbon Yang gak bisa kalian dapatkan di soft soft carbon Yang mungkin harganya bisa separoh Atau bahkan perempat dari harga soft premium So mungkin itu sedikit yang bisa gue sampein ke kalian guys Dan Revo soft ini Predator Revo soft ini Memang saat ini menjadi salah satu soft carbon Yang enak dan layak untuk kalian miliki guys Buat kalian yang belum ada dananya Kalian bisa coba dulu Pake soft carbon ekonomis Yang beberapa merek udah sempet gue review di channel ini guys Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Dan see you on the next video Thank you Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya Terima kasih.